Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti agenda yang sebelum-sebelumnya, ini materi disampaikan oleh pengkok yang sudah dibukaan dan hari ini akan ada presentasi dengan COVID-19. Pada petugas yang hari ini akan presentasi, silakan dipersiapkan materinya dan di-share ya. Dan dikumpul diskusi seperti biasa, harus ada yang bertanya. Pertanyaan yang di-spot-perlatih. Oke, saya persilahkan kepada petugas kelompoknya. Silakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ahmad Fatoni SSM HUM, selaku dosen pengampu mata kuliah sejarah sastra. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang sejarah sastra Indonesia pada angkatan 2000. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadevanja Amgristia. Nama saya Melia Putri Hasanah. Nama saya Ragel Serwah Yunise. Untuk pembahasan yang pertama, yakni tentang latar belakang lahirnya angkatan 2000. Lahirnya sastra angkatan 2000 karena tidak berhasil dikukukannya sastra angkatan 90-an sebagai sastra angkatan reformasi yang tidak memiliki jurubicara pada masa itu. Sehingga, pada tahun 2000, Cori Layun Rampan melontarkan sebuah pidato tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000. Nah, pada waktu itu, beliau menerbitkan sebuah buku yang berdetak tebal dan diterbitkan oleh Gramedia Jakarta. Buku yang diterbitkan oleh Cori menjelaskan tentang seratus lebih penyair, jepenis, esais, kritikus sastra, dan novelis yang digulungkan ke dalam angkatan 2000. Dan angkatan 2000 adalah nama yang diberikan oleh Cori Layun Rampan. Ada sejumlah pengarang yang melahirkan lawasan estetik baru pada tahun 1990-an. Dan tokoh-tokoh angkatan ini, yaitu seperti Afri Zalmalna, Ayutani, dan Seno Gunira Ajin Dharma. Dan pada waktu itu, angkatan inilah orang-orang sudah diberikan kebebasan untuk mengekspresikan dirinya ke dalam suatu karya sastra. Sehingga, membuat karya-karya sastra tersebut menjadi kuat. Yang sampai akhirnya pada angkatan ini, karya sastra sudah mulai muncul dan bertebaran. Sastra angkatan 2000 ini dapat disebut juga dengan kesususteraan terakhir di Indonesia. Kemudian, materi yang kedua, yakni kemunculan sastrawan wanita pada angkatan 2000. Pada periode ini, karya sastra juga mengalami perubahan tema dan penggunaan bahasa. Perubahan ini disebabkan oleh pembatasan pengeluaran pemerintah untuk ekspresi publik. Dan pada masa ini pula, lahirlah seorang tokoh sastra baru yang memecahkan rekor baru bagi masa kesusteraan tradisional di Indonesia. Kemunculan tokoh-tokoh sastra baru banyak menuai kontroversi dan dukungan dari masyarakat, terutama pada kelahiran penulis perempuan. Mereka cenderung berani menciptakan karya sastra dengan tema yang tidak biasa. Mereka juga mencoba mengungkapkan aspirasi perempuan dengan menulis buku fiksi. Nah, salah satu sastrawan perempuan di Indonesia yakni Ayu Utami yang sanggup melahirkan karya sastra baru yang menguak perkara seks dan agama. Hal yang dipercaya tabu bagi masyarakat sejak itu pula, Ayu Utami sebagai akrab pada pendengaran para sastrawan dan menempatkan namanya pada gugusan teratas sastrawan tanah air. Salah satu contoh karyanya yaitu Saman, yakni karya terbaik yang ditatangkan menjadi pemenang lomba karya tulis romantis terbaik Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1998. Melalui karyanya, Ayu sudah menarik perhatian para pembaca dan kritik sastra dan novelnya dipercaya menjadi novel pada global sastra Indonesia. Kemunculan sejumlah sastrawan perempuan pada tahun 2000-an ini terhadap sastra di Indonesia di satu sisi membawa pengaruh besar bagi perkembangan sastra Indonesia, namun di sisi lain juga menimbulkan kontroversi yang tidak diinginkan dari dunia sastra. Itu tergantung pada bagaimana orang memilih dan mempertimbangkan isi karya sastra. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian yang akan kita bahas yaitu karakteristik karya sastra anggotan 2000. Berikut adalah karakteristik dan ciri khas pada karya sastra anggotan 2000. Yakni yang pertama, penggunaan istilah dan frasa menggunakan makna yang disingketakan atau terkait atau relasional. Kemudian yang kedua, banyak orang yang menyindir keadaan pada kurang lebihnya baik sosial, budaya, politik, dan lingkungan. Kemudian yang ketiga, jenis alfabet atau revolusi tata muka yang membebaskan diri, perusahaan, dan kesamaan terhadap puisi eksklusif dikenal menjadi antropomorfis. Kemudian yang keempat, kritik sosial tidak jarang lebih bertenaga. Kemudian yang kelima, munculnya literatur online pada internet. Kemudian karakteristik karya sastra jika dilihat dari segi bahasa sehari-hari, yaitu yang pertama, tema karya sastra pelada ini adalah sosiopolitik, romantik, dan semua aspek kehidupan. Kemudian yang kedua, terjadi revolusi tipografi atau ekspresi wajah yang tidak beraturat dan cenderung puisi yang spesifik. Akibatnya, puisi cenderung tidak verbal tetapi juga citra. Kemudian yang ketiga, penggunaan ide-ide baru atau estetika baru yang disebut dengan personifikasi, yaitu gaya bahasa yang menggantikan karakter manusia seperti sarana dengan objek. Kemudian yang keempat, genre yang muncul selama ini adalah cerpen, puisi, novel, drama, film, dan sandiwara. Kemudian yang terakhir, inovasi model sastra desain berkaitan dengan realitas fiktif dengan realitas dongeng. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah tokoh dan karya sastra yang muncul pada angkatan 2000. Nah, yang pertama adalah Dewi Lestari. Sastra wanita yang lahir di Bandung pada tanggal 20 Januari pada tahun 1976 ini memiliki nama lengkap Dewi Lestari Simangun Song. Nah, beliau ini memiliki panggilan akrab yakni D. Dewi Lestari juga memiliki banyak karya yang populer pada tahun 2000-an yakni ada novel Supernova I yakni Kisatria, Putri, dan Bila Jatuh pada angkatan pada tahun 2001. Kemudian novel Supernova II yang berjudul Akar pada tahun 2002 dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada Fira Basuki. Dewi Fira Maharani Basuki atau yang dikenal dengan Fira Basuki merupakan tokoh sastra wanita angkatan 2000 yang lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 7 Juni 1972. Karya-karya yang ditulis oleh Fira Basuki selalu menarik sebab dapat mengubah persepsi setiap orang mengenai kehidupan di negara maju dan sukses. Nah, karya-karya Fira Basuki adalah yang pertama ada novel Jendela-Jendela pada tahun 2001. Kemudian novel Pintu tahun 2002. Novel Atap 2002. Dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu ada Ratih Kumala. Nah, Ratih Kumala ini merupakan seorang tokoh sastra wanita angkatan 2000 yang lahir di Jakarta pada tanggal 4 Juni 1980. Nah, beliau selain menjadi seorang novelis juga merupakan penulis skenario yang tergabung dalam sebuah tim penulis program Jalan Sesama di televisi Indonesia. Nah, berikut adalah beberapa karya yang dihasilkan oleh Ratih Kumala. Ada novel Tabula Rasa yang terbit pada tahun 2004, ada novel Genesis 2005, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Jenar Mahesa Ayu. Jenar Mahesa Ayu merupakan tokoh sastra wanita angkatan 2000 yang terlahir di Jakarta pada 14 Januari 1973. Beliau merupakan penulis yang aktif sejak tahun 2002 hingga sekarang. Selain menulis, beliau juga aktif dalam dunia peran baik film, sinetron, maupun serial web. Nah, berikut adalah karya-karya yang dihasilkan oleh Jenar Mahesa Ayu. Yang pertama, ada film yang berjudul Cover tahun 2006. Kemudian, sinetron, ada Putri yang ditukar pada tahun 2010. Kemudian, serial web pada tahun maaf, untuk judulnya Sianida pada tahun 2021. Kemudian, ada buku-bukunya juga seperti judulnya Mereka Bilang Saya Monyet. Nah, itu pada tahun 2002. Kemudian, Jangan Main-Main Dengan Kelaminmu pada tahun 2004 dan masih banyak lagi. Kemudian, ada Ayu Utami. Nah, Justina Ayu Utami atau yang dikenal dengan Ayu Utami ialah seorang novelis penubrak kemapanan dalam persoalan seks dan agama. Beliau lahir di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 21 November 1968. Nah, beberapa karya Ayu Utami yang populer ialah sebagai berikut. Ada novel Saman pada tahun 1998. Kemudian, novel Larung tahun 2001. Novel Bilangan Fu pada tahun 2008 dan masih banyak lagi. selanjutnya adalah Andrea Hirata. Andrea Hirata, seman Said Harun atau yang dikenal dengan Andrea Hirata ialah seorang sastrawan yang lahir di Gantung, Belitung Timur, Bangga Belitung pada 24 Oktober 1967. Nah, berikut adalah karya-karya Andrea Hirata yang juga tidak kalah populer. Ada novel Laskar Melanyi pada tahun 2005, kemudian novel Sang Pemimpi tahun 2006, novel Eden Sor tahun 2007 dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada Abdul Wahid BS. Abdul Wahid Bambang Soeharto yang akad di Sapa Abdul Wahid BS adalah seorang sastrawan Indonesia dan juga seorang akademisi. Beliau lahir di Belulu Kelamongan, Jawa Timur pada tanggal 7 Oktober 1966. Abdul Wahid dalam dunia sastra dikenal dari karya-karya puisi yang dihasilkannya. Beliau memiliki banyak karya-karya yang telah diterbitkan oleh berbagai penerbit, yakni ada buku puisi Rumah Cahaya yang terbit pada tahun 1995 pada cetakan pertama, kemudian ada cetakan revisi pada tahun 2003, dan selanjutnya ada esai sastra melawan slogan pada tahun 2000 dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada Habibur Rahman El-Shirazi. Kang Abik, begitulah kiranya sapaan akrab dari seseorang yang bernama Habibur Rahman El-Shirazi. Beliau adalah seorang sastrawan yang dilahirkan di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 30 September 1976. Selain dikenal sebagai novelist, Kang Abik juga dikenal sebagai seorang dai, penyair, bahkan seorang sutradara. Berikut adalah karya-karya Kang Abik yang populer. Yang pertama, reska drama yang pernah disutradai olehnya yakni ada yang berjudul Sangkiyai dan Santurjana. Kemudian ada Darah Syuhada yang juga terbit pada tahun 2000. kemudian ada karya terjemahan dan juga novel-novelnya. Kemudian selanjutnya ada Trianto Triwikromo. Beliau adalah seorang sastrawan yang lahir pada 15 September 1964. Beliau merupakan seorang redaktur pelaksana sastra harian dalam Suara Merdeka dan seorang dosen penulisan kreatif Fakultas Sastra di Universitas Diponegoro. Berikut adalah karya-karya Triwikromo yang cukup populer yakni ada kumpulan cerpen Ragaula yang terbit pada tahun 2002. Kemudian kumpulan cerpen sayap anjing pada tahun 2003. Kumpulan cerpen anak-anak mengasap pisau pada tahun 2003 dan masih banyak lagi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. selanjutnya yaitu Rizal Mantovani Rizal Mantovani merupakan seorang sutradara terkenal di Indonesia yang telah menyutradarai beberapa film bioskop yang ada di Indonesia dan juga beberapa video klip beberapa judul film yang berhasil di sutradarainya yakni sebagai berikut yaitu Jelangkung pada tahun 2001 Jatuh Ginta Laki pada tahun 2006 Kuntilana pada tahun 2006 dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu Rizal Malna Sastrawan berkebangsaan Indonesia ini lahir di Jakarta pada 7 Juni 1957 yang menjadi khas bagi karya Afizal ini ialah sebab beliau dominan mengangkat tema tentang dunia modern dan kehidupan urban serta objek dari lingkungan tersebut berikut adalah beberapa judul hasil karya yang telah dihasilkan oleh Afizal Malna yakni kumpulan Esai sesuatu Indonesia pada tahun 2000 lalu kumpulan perosa seperti sebuah novel yang malas mengisahkan manusia pada tahun 2003 dalam rahim ibuku tak ada anjing pada tahun 2003 dan masih banyak lagi selanjutnya yaitu Taufik Ismail sastrawan kelahiran Bukit Ting Sumatera Barat yang dikenal dengan Taufik Ismail ini lahir pada tanggal 25 bulan Juli 1935 Taufik Ismail seringkali membanyakan puisi dalam berbagai pertemuan dan festival sastra beberapa karya beliau yang populer yakni sebagai berikut yaitu antologi puisi Regius judulnya sejadah kata pada tahun 2001 lalu kata katastrofi mendunia pada tahun 2004 lalu Tafakur dalam judul gadu-gadu simpang 5 tahun 2005 dan masih banyak lagi selanjutnya Remi Siladu Yapipanda Abdil Tambayong atau yang lebih akrab dipanggil dengan Remi Saldo Remi Salido Salado merupakan sastrawan yang lahir di Makassar tanggal 12 Juli 1945 beliau juga merupakan seorang penulis yang beberapa karyanya telah difilmkan dalam layar lebar berikut adalah karya-karya Remi Siladu film Cabaukan pada tahun 2002 Kerudung Merah Kirmizi tahun 2002 Kembang Jepun pada tahun 2003 lalu Christine Hakim Herlina Christine Natalia Hakim atau yang lebih dikenal dengan Christine Hakim merupakan salah seorang aktris senior yang lahir di Kuala Tunggal Jambi pada tanggal 25 Desember 1956 beliau merupakan orang Indonesia yang pertama yang berhasil menjadi juri dalam sebuah ajang festival film Kainis serta wanita pertama yang dapat memainkan film Hollywood berikut adalah beberapa film yang telah berhasil dipintangi oleh Christine Hakim yakni Pasir Berbisi pada tahun 2001 Puteri Gunung Ledang tahun 2004 anak-anak Brokudur tahun 2007 dan masih banyak lagi selanjutnya ada Garin Nugroho Garin Nugroho Rianto atau yang akrab disapa Garin Nugroho merupakan seorang sutradara yang sangat populer dalam dunia perfilman di Indonesia beliau dilahirkan di Zagat pada tanggal 6 Juni 1961 berikut adalah beberapa film yang berhasil disutradarai oleh Garin Nugroho yakni puisi tak terkuburkan tahun 2000 layar hidup judulnya Tanjung Priok atau Jakarta tahun 2001 remulan di ujung dahan tahun 2002 dan masih banyak lagi selanjutnya Seno Bumira Ajidharma Seno Bumira Ajidharma merupakan seorang sastrawan yang dilahirkan di Boston pada tanggal 19 Juni 1958 beliau merupakan seorang penulis wartawan dan juga seorang kritikus sastra berikut adalah beberapa karya yang dihasilkan oleh Seno Bumira Ajidharma yaitu pertama Cerpen Manusia Kamar tahun 1998 kita ulang tahun 2000 yang kedua novel Wissanggeni Sangburonan tahun 2000 komik Jakarta 2039 40 tahun 9 bulan setelah 13 sampai 14 Mei 1998 tahun 2001 dan masih banyak lagi contohnya selanjutnya yaitu Hervanda Ahmadun Yasi Hervanda merupakan seorang penulis jurnalis yang juga sastrawan Indonesia kelahiran Endal Jawa Tengah pada 17 Januari 1958 berikut adalah buku-buku hasil karya Ahmadun Yasi Hervanda yaitu pertama kumpulan puisi ciuman pertama untuk Tuhan tahun 2004 kumpulan cerpen seputir kepala dan seekor kucing tahun 2004 kumpulan cerpen badai laut biru tahun 2004 selanjutnya Ahmad Fuati Ahmad Fuati merupakan seorang novelis selkaligus pekerja sosial kelahiran meninjau Sumatera Garat pada tanggal 30 Desember 1973 namanya begitu populer tatkala beliau menerbitkan buku novel pertamanya yakni Negeri Lima Menara berikut adalah novel karya Ahmad Fuati yakni Negeri Lima Menara tahun 2009 yang kedua Ranah Tiga Warna tahun 2011 lalu Rantau Satu Muara tahun 2013 selanjutnya cucu SP cucu SP merupakan seorang sastrawan Indonesia kelahiran Jembang Jawa Timur pada tanggal 19 Maret 1974 1974 Cucu SP dikenal dengan karyanya dalam dunia pertunjukan teater berikut adalah drama teater dan film televisi yang pernah beliau perankan yaitu Mengejar Kereta Mimpi tahun 2001 yang kedua Matahari dalam Selokan tahun 2001 lalu Rembulan Retak tahun 2003 Selanjutnya ada Herlin Nathens Herlin Nathens Suhesti atau yang lebih dikenal dengan Herlin Nathens merupakan seorang pendulis kelahiran Ngawi Jawa Timur pada tanggal 26 April 1982 berikut adalah beberapa novel hasil karyanya yakni garis tepi seorang lesbian tahun 2003 yang kedua Dejavu sayap yang pecah tahun 2004 lalu ada Jilbab British Spanners tahun 2004 selanjutnya ada Raudal Tanjung Banua Raudal Tanjung Banua merupakan seorang sastrawan kelahiran Sumantra Barat pada tanggal 19 Januari 1975 beliau merupakan penulis yang cukup aktif dalam menulis puisi dan juga cerpen berikut adalah karya yang dihasilkan oleh beliau baik berupa puisi cerpen maupun esai yang telah diantakologikan serta buku tunggal yaitu A Earth and Pace tahun 2000 lalu ada datang dari masa depan tahun 2000 juga lalu ada hijau klon tahun 2000 baik itu tadi penjelasan kami terkait materi sejarah sastra angkatan 2000 dari penjelasan kami tadi apakah ada materi yang kurang dipahami atau yang perlu dipertanyakan pohon izin bertanya perkenalkan nama saya Fatima Tuzahro untuk pertanyaannya yaitu tolong dijelaskan faktor yang sangat berpengaruh sehingga terbentuk angkatan 2000 serta berikan contoh karya yang paling populer yang melatar belakangi angkatan 2000 terima kasih baik terima kasih untuk pertanyaannya untuk yang pertama faktor yang sangat berpengaruh terhadap bagaimana terbentuknya sastra angkatan 2000 ini ialah dikarenakan faktor ketidak berhasilan dikukukannya sastra angkatan 90-an dimana sebagai sastra angkatan reformasi yang disebabkan pada masa itu angkatan 90 tidak memiliki seorang jurubicara nah maka dari itulah pada tahun 2002 Cori Layun Rampan yang merupakan seorang sastrawan dan juga kritiku sastra ini melontarkan sebuah pidato tentang lahirnya angkatan 2000 beliau inilah yang merupakan seorang penjatuh penyusunan buku sastrawan angkatan 2000 kemudian faktor selanjutnya ini juga terjadi karena kondisi masyarakat yang mana dulu pada masa reformasi mereka merasa tidak bebas merasa selalu dibekap dan terkekang oleh gaya pemerintahan orde baru yang depresif sehingga muncullah sastra angkatan 2000 ini yang bisa membawa perubahan sehingga masyarakat terutama para sastrawan bisa bergerak lebih bebas berkarya dengan lebih luas lagi dan menciptakan ide-ide baru yang unik dan karena sastra angkatan 2000 inilah banyak sekali sastrawan wanita yang mulai permunculan dan untuk contoh karya yang paling populer yang melatar belakangi angkatan 2000 yaitu karya sastra yang paling populer yang melatar belakangi angkatan 2000 ini adalah novel yang berjudul zaman yakni karya dari Ayu Utami novel ini sangat populer karena novel tersebut memiliki tema yang cukup berani dan anti mainstream yakni bertemakan seks dan juga hal-hal yang berbau vulgar gaya penulisan pun Ayu Utami juga lebih terbuka dan vulgar hal inilah yang membuatnya lebih menonjol daripada pengarang-pengarang lainnya karena yang seharusnya tema tersebut masih dipercaya tabu oleh masyarakat akan tetapi Ayu Utami sangat berani menciptakan novel zaman tersebut dan dari novel zaman itu pula Ayu Utami banyak menarik perhatian para pembaca dan kritikus sastra sebab novelnya itu diduga sebagai novel pembaru dalam dunia sastra dan novel tersebut juga dipercaya menjadi novel pada global sastra Indonesia mulai dari sitilah sehingga mulai permunculan berbagai karya para sastrawan pada angkatan 2000 yang banyak menampilkan ide-ide baru yang juga anti-mainstream namun dapat terus memperluas bidang sastra Indonesia bagaimana dari penjelasan kami apakah bisa dipahami tadi kan jawabannya lahirnya angkatan 2000 itu kan karena tidak berhasil dikukukannya angkatan 90 ya lah itu faktornya apa kok tidak bisa dikukukkan angkatan 90-an tersebut sastrawan maaf sastra angkatan 90 ini tidak bisa dikukukkan karena pada masa itu sastra angkatan 90 itu tidak memiliki seorang jurubicara jadi kori layu rampan yang merupakan sastrawan itu mengeluarkan bidato tentang lahirnya angkatan 2000 itu bagaimana mbak iya terima kasih iya sama-sama mbak untuk pertanyaan selanjutnya apakah ada yang ditanyakan saya ingin bertanya sebelumnya perkenalkan nama saya Ubu pertanyaannya munculnya sastrawan menitah pada angkatan 2000 ada dua isi yang terjadi nah dari kedua isi tadi tolong dilakukan hal apa yang membawa pengaruh besar bagi perkembangan sastra dan hal apa yang menimbulkan kontroversi yang tidak diinginkan dari dunia sastra iya disinikan saya untuk menjawabnya saya akan menjawab tadi pertanyaannya apakah pengaruh besar bagi perkembangan sastra dan hal apa yang menimbulkan kontroversi yang tidak diinginkan dalam dunia sastra hal yang membawa pengaruh besar bagi perkembangan sastra yaitu munculnya sastrawan wanita pada angkatan 2000 ini akan membawa pengaruh besar bagi perkembangan sastra nah hal ini menjadikan semakin banyak para wanita yang berusaha memperjuangkan dalam hal kesastraan gender nah para sastrawan wanita ini ingin membutihkan dan menghilangkan pemikiran tersebut dengan menunjukkan bahwa wanita juga bisa setara dengan pria bahwa wanita juga bisa sebagai penulis ataupun profesi lainnya yang sama dengan pria oleh karena itulah sastrawan Indonesia semakin berkembang karena banyaknya sastrawan-sastrawan yang tidak hanya laki-laki namun juga para wanita yang banyak menorehkan berbagai tema yang beragam untuk mengungkapkan pemikiran mereka lalu soal yang kedua hal apa yang menimbulkan kontroversi yang tidak diinginkan dari dunia sastra hal yang mungkin dapat membuat timbulnya kontroversi dalam dunia sastra ialah dari pengambilan tema atau topiknya sebenarnya tidak ada yang salah dengan topik yang dibuat penulis pada tahun 2000 ini mungkin karena topiknya terlalu anti-mindstream sehingga orang tidak bisa menerima semuanya dan menurutkan banyak pendapat yang berbeda sebagai wanita dengan beragam kemampuan wajar bagi penulis wanita juga mendekati topik ini saat mereka lebih masih di jalan sastra bagaimana iya bisa bisa minta terima kasih baik untuk yang selanjutnya apakah ada yang ditanyakan lagi jika tidak ada yang ditanyakan lagi maka kami akan menutup presentasi hari ini dan sebelum itu kami akan menyimpulkan kesimpulan terkait materi hari ini yakni karya sastra pada anggotan 2000 lahir karena tidak berhasil dikubukannya angkatan reformasi yang tidak memiliki jurubicara sehingga Cori Layun Rampan pada tahun 2000 melempar wajana mengenai lahirnya angkatan 2000 kesusasteraan pada angkatan ini menjadi lebih terbuka dan luas para pemainnya diperbolehkan berbuat dan melakukan apa saja dan pada tahun ini pengarang wanita banyak yang muncul dan menulis karya-karya yang cenderung bersifat bebas dan vulgar umumnya mereka cenderung menampilkan nuansa-nuansa erotik dan hal-hal yang sifatnya seksual mereka juga lebih berani daripada sestrawan lainnya baik sekian presentasi dari kami kurang lebihnya kami memohon maaf yang seharus-harus besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Suara saya bisa terdengar dengan baik Halo Suara saya bisa terdengar dengan baik Suara saya bisa terdengar Halo Bisa Pak Oke kayaknya jaringan saya tadi bermasalah sehingga terlempar Sebelum diakhiri saya ingin memberi catatan terkait presentasi hari ini untuk presentasinya sudah lumayan menarik gitu ya kenapa saya katakan lumayan menarik ya karena materi-materinya sudah cukup luas walaupun pola presentasinya masih membacakan ya jadi itu untuk model presentasinya kemudian untuk model diskusinya ya pertanyaannya masih monoton masih kurang bergerget gitu lah ya tapi untuk keseluruhan ya sudah cukup lumayan lah ya untuk presentasi hari ini hal yang perlu diketahui lagi dimana angkatan 2000 ini karena ini masih sangat relevan untuk saat ini ya karena orang-orang yang disebutkan tadi masih banyak yang bisa ditemui karena beliau masih hidup kayak gitu ya karya-karyanya masih bisa kita beli di toko buku offline maupun online nah selain itu juga jika memang beruntung bisa mengikuti acara-acara yang diisi oleh sastrawan-sastrawan itu ya saya katakan beruntung itu karena biasanya mahasiswa bahasa Indonesia ini cuek-cuek aja nggak berusaha mencari dimana tapi kalau dia tipe pembelajar apa sih yang seharusnya saya pelajari di luar mata kuliah tentunya ada tiga fokus besar yang pertama tentang dunia pendidikan yang kedua tentang dunia bahasa dan yang ketiga tentang dunia sastra nah ketika hal ini walaupun di luar mata kuliah itu harus dicari untuk menambah wawasan mohon maaf tercedah anak saya menangis ini main-main ya jadi tidak bisa saya tambahkan panjang lebar ini sudah mulai gedar-gedar pintu sebentar kak sebentar jadi itu dan menariknya ya karya-karya dari beberapa sastrawan yang telah diperkasi terkajikan tadi itu bisa menguasai jagat sastra Indonesia baik serius maupun populer ya ada nama-nama disitu yang asetnya sangat besar karena menulis bahkan sampai triliun ya tapi tadi kayaknya yang paling secara modal kapital itu paling besar modal secara ekonomi paling besar tadi tidak masuk pada listnya ini Tirelli tadi ada enggak kalau ingat saya tidak ada ya Tirelli tadi tidak disebutkan ya walaupun Habibu Rohman kemudian Dewi Lestari itu awalnya adalah berkarir di dunia sastra populer sastra populer memang secara kapital secara perekonomian itu menjanjikan ya tapi ada hal-hal yang tidak bisa didapatkan seperti modal simbolik modal simbolik ini ini yang kekuatannya besar di pemerintahan dan juga di masyarakat jadi bisa dianggap ini adalah tokoh masyarakat akhirnya seperti itu karena ada modal simbolik yang melingkupi orang-orang bergenre serius jadi semacam itu itu yang bisa saya tambahkan anak saya sudah semakin meraung-raung ini ingin bermain jadi itu saja yang perlu saya tambahkan dan minggu depan presentasi terakhir ya atau masih ada lagi hari ini sudah terakhir Pak hari ini sudah terakhir pembagian sastra kontemporer tidak masuk berarti ya buatan oke berarti ini sekarang pertemuan 12 nanti dua pertemuan lagi saya yang akan memberikan materi kalau begitu sampai bertemu di pertemuan selanjutnya saya agri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh